Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bestie, bertemu lagi dengan aku di channel Putri Badai Miko Terima kasih yang sudah men-subscribe, like, komen, and share Semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Amin, amin, ya rohbal, alhamin Di video kali ini, aku ingin bercerita tentang kisah horor yang dialami oleh salah satu teman kita Kita sebut saja namanya Desi Cerita ini bermula dari ketika Mbak Desi tiba-tiba kontraksi di jam 12 malam Ia dan suaminya berkeliling mencari klinik yang masih buka Namun, di sekitaran daerah tempat mereka tinggal, tidak ada satupun klinik yang masih buka saat itu Di desanya, rumah sakit lumayan jauh Namun, apalah daya, jarak itu pun ditempuh oleh mereka Tiba sampainya di kota Mereka menemukan rumah sakit yang lumayan besar Namun terlihat sunyi Dan bangunannya pun terlihat bangunan lama Karena kontraksi yang sudah tak tertahankan Desi pun memutuskan untuk melahirkan di sana Di rumah sakit itu, cuma hanya ada bidan dan dua perawat Ketika Desi sedang menjalani persalinannya Tiba-tiba terdengar suara tertawa seorang wanita Spontan Mereka terkejut Atas apa yang mereka dengar Saat itu, perasaan Desi berjambur aduk Antara sakit dengan takut Atas keanehan yang terjadi di rumah sakit tersebut Setelah anak mereka lahir Dan Desi pun dipindahkan ke ruangan inap Karena Desi ditempatkan di kelas dua Jadi dalam satu ruangan itu ada empat tidur Dengan pembatas kain tirai Dan semuanya pada kosong Tidak ada pasien menginap di ruangan itu Kecuali Desi dan suaminya Karena kelelahan Mereka pun menutup kain tirai pembatas Dan memutuskan tidur Namun ketika pukul 3 pagi Tiba-tiba Desi terbangun Karena mendengar suara langkah kaki yang terbata-bata Dan mendengar Ada yang mengisi bilik sebelah Seperti ada pasien yang masuk saat itu Suami Desi sedang tertidur pulas Dan bayinya Desi pun tiba-tiba menangis histeris Tak apa sebabnya Desi mencoba menenangkan bayinya Ia merasa Bahwasannya pasien yang baru saja masuk Sangatlah berisik Sehingga bayinya terganggu Ketika keesokan paginya Ketika suaminya terbangun Pak Desi menceritakan Atas keributan pasien sebelah Namun ketika dicek oleh suaminya Bilik sebelah ternyata kosong Tidak ada pasien sama sekali Kecuali mereka Desi tidak percaya Atas perlataan suaminya Karena jelas-jelas ia mendengar keributan Dari pasien lain tadi malam Sampai-sampai anaknya menangis histeris Ketika seorang suster datang Desi pun bertanya Kemana perginya pasien yang tadi malam masuk Namun Desi dikejutkan Atas pernyataan seorang suster Tanya tidak ada pasien yang masuk tadi malam Kecuali mereka Disitu Desi tak habis pikir Atas apa yang terjadi tadi malam Ia berpikir Jika tidak ada pasien yang masuk tadi malam Lantas Tadi malam yang ku dengar ada suara langkah kaki Dan keributan tadi malam itu siapa Karena Desi sudah merasa takut Dan tidak nyaman Mereka memutuskan untuk cepat-cepat pulang Dari rumah sakit angker itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton